Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Kita berjumpa kembali di program Resapi Renungan Sapaan Iman GKJ Merkoy dan Di pagi yang indah ini Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan Marilah kita berdoa terlebih dahulu Tuhan, Allah Bapak kami Yang bertakta di kerajaan surga yang mulia Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan Atas hari-hari pemberianmu Terkhusus di pagi yang indah ini Tuhan memberikan kami nafas kehidupan Sehingga kami dapat hidup Di pagi yang indah ini Semua ini karena anugerahmu Tuhan Dalam kehidupan kami Sebentar lagi kami akan belajar tentang Kebenaran firmanmu Tuhan Bila roh kudusmu Menyertai tiap Langkah kami Dalam kami belajar tentang firmanmu Ajari selalu kami Tuhan Untuk belajar tentang firmanmu Terima kasih Tuhan Amin Bapak ibu yang Sudara-sudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita akan belajar tentang firman Tuhan Yang kita ambil dari Amsal 4 ayat 16-17 Karena mereka tidak dapat tidur Bila tidak berbuat jahat Kantuk mereka lenyap Bila mereka tidak membuat orang tersandung Karena mereka makan roti kevasikan Dan minum anggur kelaliman Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Melakukan kejahatan tidak dapat tidur Kejahatan sering mendatangkan malam petaka Kepada mereka yang melakukannya Ada begitu banyak bentuk kejahatan Yang sering kita jumpai Di media-media sosial Seperti korupsi Pembunuhan Pencurian Bahkan berita-berita hoax Yang menebar kepencian dan kebohongan Kejahatan seperti ini Juga sering dilakukan oleh orang-orang faksik Orang-orang faksik Mereka merancang dan melakukan kejahatan Tidak dapat tidur Siang dan malam Orang faksik selalu berbuat jahat Untuk mencelak Kakak orang lain Pengamsal selalu mengingatkan Dan mengajarkan bahwa orang faksik Makan roti kevasikan Dan minum anggur kelaliman Artinya Mereka makan dari hasil kejahatan Dan mereka selalu berpaling pada sikap Dan tingkah laku Untuk berbuat jahat Atau dosa Bapak Ibu Sudah-sudah yang dikasih oleh Tuhan Sebagai orang Kristen Pengajaran kasih Tuhan Allah harus berulang-ulang Dalam situasi dan tempat Dimana saja kepada anak-anak kita Mereka yang akan bertumbuh Dengan perilaku yang baik Dengan mendengarkan pengajaran Dari orang tua Dan dari gereja Melalui ibadah keluarga Sekolah minggu Remaja Dan pemuda Sebagai wadah untuk mendengarkan Firman Tuhan Ketika orang tua Mendidik secara Kristen Untuk mengikut Yesus Maka pastilah mereka Tidak makan roti kevasikan Mereka diberikan Makanan yang halal Untuk pertumbuhan fisik mereka Anak-anak jangan mengikut Keinginan dan kodaan orang fasik Yang suka berbuat kejahatan Seperti Malas belajar Suka berbohong Dan tidak menghormati orang tua Jauhkan diri dari Sek bebas Yang dapat menghancurkan Masa depan mereka Percaya Dan andalkan Tuhan Dalam setiap Kehidupan kita Tuhan Yesus Memberkati kita Amin Selamat menikmati Selamat menikmati